dan mudah-mudahan dokumentasi ini membantu kita selaku warga Banten khususnya agar tidak mati sejarah Assalamualaikum halo sahabat pecinta jarah waliullah jadi sore ini saya sedang berada di kediaman Abah Kiai Abdul Hakim beliau salah satu ulama kita guru kita Alhamdulillah ya dan kita akan berbincang-bincang dengan beliau mudah-mudahan ini tidak mengganggu waktu Abah saya akan mempertanyakan tentang beberapa nasab para waliullah yang ada di Pandeglang khususnya ini Sheikh Daud dengan Sheikh Mansur hubungannya itu seperti apa ya mungkin Abah nanti bisa menjelaskan kepada kita semua dan mudah-mudahan dokumentasi ini membantu kita selaku warga Banten khususnya agar tidak mati sejarah Abah Apunten Abah kumaha damang Abah saya Alhamdulillah Abah Apunten Abah perkawis Sheikh Daud sekarang Sheikh Mansur itu hubungannya kumata Abah besanan apa besanan jantan kumata Abah Sheikh Mansur dari putra Sheikh Haji Mohon Sheikh Mansur dari putri Mahiratawati dari istri Sheikh Haji Beka Ibu Mardagati istri Sheikh Haji Ibu Mardagati ummm Mardagati adalah putri Sheikh Mansur Sheikh Adul hmmmm Sheikh Haji putra Sheikh Hidawud Seh Daud Jigondang Labuan Jantan Seh Daud Seorang Seh Mansur Besanan Saabad berarti banyak Sa perjuangan Upami Seh Sohib Kadupinang Seorang Seh Ruyani Oh Kapalidia Perkawis Seh Basarudin Pangulonan Langkung Sepuh Langkung Sepuhnya Di Seh Daud Jadi Alhamdulillah Apa yang telah disampaikan oleh Guru kita Abah Abdul Hakim Dari Kanangamnes Ini Menjadi Referensi Sahabat Untuk Mengetahui Beberapa Nasab Para Waliullah Yang Ada Di Pandeglang Khususnya Di Banten Oke Sahabat Terima Kasih Yang Sudah Menyaksikan Dan Jangan Lupa Untuk Ditekan Tombol Subscribe Dan Share Terima Kasih Terima Kasih Atas Jamuannya Abah Semoga Selalu Dalam Lindungan Allah Subhanallah Terima Kasih